Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channelnya pejuang karyawan kali ini videonya temanya adalah mereview email lamaran kerja yang masuk ke HRD ya ya perlu diketahui teman-teman kalau kita ngirim email apalagi lamaran paling gak akan harus baik rapi dan enak dilihat ya jelas kalau gak rapi gak enak dilihat ya mustahil untuk dilirik ya apalagi dibuka soalnya saya sendiri juga seperti itu ngeliat email masuk apa nih subjeknya maksudnya apa gak ada judul gak ada apa judulnya gak jelas gak rapi itu saya skip oke kita langsung lihat contoh kasusnya ya nah disini disini adalah email HRD yang saya pegang jadi kalian bisa lihat setiap hari pasti ada yang email ya beberapa sih udah ada yang saya delete bukan bermaksud menolak ya cuman kan terlalu apa namanya double-double emailnya kemarin ngirim tadi ngirim siang ngirim nah itu saya delete beberapa nah ini barusan saya buka ini dari gilang ya oke kita review dari atas ini emailnya gilangfaturahman subjeknya lamaran kerja operator produksi ya ini dari sepintas ini udah bagus ya sepintas udah bagus banget nama udah jelas gilangfaturahman terus subjeknya depannya lamaran kerja kemudian yang dituju itu bagian apa operator produksi atau helper atau manager itu apa ya kita langsung cek dalamnya nah ini email dalamnya oke bagus disini deskripsinya itu udah ada apa namanya data pribadi ya data diri udah menjelaskan ini udah lumayan bagus ya sepintas ini udah cukup bagus layak lah ya cuman belum tau di atas mennya seperti apa ini kan yang terhormat bapak atau ibu di tempat sesuai dengan informasi di internet dengan ini saya mengajukan lamaran kerja di tempat yang bapak atau ibu pimpin ada pun mengenai data pribadi saya sebagai berikut nama tanggal lahir alaman nomor hp sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas-berkas dalam bentuk attachment terima kasih oke kita buka attachmentnya oke seperti biasa ya lampiran lamaran pekerjaan yang pertama lampirannya banyak tuh data pribadi hidup katep, pnpwp, garanti tanda penduduk sskc, dan lain-lain masuk ke data pribadi hidup nah ini juga penting nih di rewadi hidup ini ya data pribadi itu data jantung bagus lengkap kemudian riwayat pendidikan sudah bagus juga kemudian riwayat pekerjaan nama perusahaan bagian nama pekerja nah ini udah lumayan ya udah lumayan bagus di riwayat pekerjaan cuman disini perlu kalian ketahui ya disini menurut saya ada yang kurang kurangnya dimana di bagian ini operator produksi nah menurut saya ini kurang harus lebih mendetailkan lagi contohnya bagian operator produksi nah dia pekerjaannya itu apa entah making barang atau ngangkat barang atau dan lain sebagainya lah ngurus apa kalau cuman seperti ini ya kita gak ngerti nih kalau dia diterima untuk interview kita udah punya persiapan nih kalau tau lah dia tanya dia itu bagian apa bagian operator produksi bagian pemakingan semua making tuh dia kerjaannya yaudah nanti kita interview udah tau sekilas bagian packing kemungkinan bisa di kasih tugas di bagian gudang atau apa seperti itu kan enak tapi kalau ini masih kurang contoh lagi kalau semua di bagian admin ya adminnya itu admin ngapain ingin itu datang atau ngapain ngerjain apa terus implementasi aplikasi itu apa udah dijelaskan itu percuma jadi kalau bisa lebih detail lagi tapi menurut saya ini udah lumayan ya terus doanya ktp, npwp, terus dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja ya disini ada surat kesehatan keterangan skck ijazah terus sama terakhir sertifikat sama surat keterangan kerja oke untuk gilang fatur rahman ini udah menurut saya udah lumayan bagus ya kekurangannya itu tadi di pengalaman kerjanya kurang lebih detail lagi oke lanjut ke email berikutnya ini dia dobel-dobel ya kemarin tanggal 24 ngirim lagi 25 ngirim lagi hari ini ngirim lagi ya sudahlah yang selanjutnya ini isna ini Aisyah ini tanggal 24 Juni kemarin ini muter saya kurang dari judulnya ya tidak seperti gilang tadi harusnya di depan ada lampiran buka lampiran subjeknya dia tuh email tuh ngapain kan gitu subjeknya lamaran kerja strip itu kan atau underscore bagian apa yang dituju operator kayak admin kayak atau apa ini kurang nih oke lihat bagiannya nah untuk deskripsinya dia udah bagus ini udah kayak seperti gilang tadi dia mencantumkan data diri ya jadi enak dilihat sepintas tapi kurang rapi nih ada kurang spasi-spasinya nih cuman kurang rapi ya di deskripsi terus attachmentnya lamaran pekerjaan biasa ya standar terus data pribadi terus pendidikan formal pengalaman kerja nah ini sama kayak tadi cuman di masa kerjanya ini cuman dia pakai tanggal periode ya terus bagiannya ini juga sama kayak gilang tidak mendetail dia tuh ngapain di bagian itu seperti itu ya jadi ini kurang ya di bagian pengalaman kerja ya terus selanjutnya adalah apa namanya KTP SIMC NPWP udah ada semua hijasa SKAUS transcript nilai SKCK Dinas Keterangan Kekerjaan terus surat sehat sama surat pengalaman kerja yang terakhir KKK KKK harusnya di atas juga boleh oke untuk ISNA ini AISA ini menurut saya ini kekurangannya ada di subjeknya terus di deskripsi dia kurang rapi kurang rapi aja ya tapi kalau isinya udah bagus cocok lah cocok pokoknya ini kurang spasinya kurang rapi kurang di tap lagi ya oke kita lanjut ke yang lainnya gilang lagi bawahnya ada Anissa Savitri ya ini juga sama ini tadi nih kayak ISNA ini lampiran subjeknya cuma operator produksi ya walaupun HRD paham cuma kan kurang pas gitu loh harusnya dikasih tambahan lamaran kerja spasi atau underscore atau strip operator produksi seperti itu kita lihat dan kosong deskripsinya saudara-saudara sayang sekali neng paling gak disini ada deskripsinya nah kita lihat disini ada emailnya banyak banget nih kita cek nah ini random ya random ini random banyak banget nih random pokoknya lah oke ini ada dua ya kekurangan yang pertama dari subjek yang kedua deskripsi gak ada aduh ini jadi berkurang nilainya ya jadi malas mengelirik kita lanjut di lampiran lampirannya standar atasnya terus data riwayat hidup standar terus riwayat pekerjaan sama seperti tadi ya sama seperti gilang periodenya sama bagiannya operator produksi ini kurang lengkap ya bagiannya itu ngapain lanjut KTP NPWP surat keterangan sehat SKCK IJASA SKHO oke 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 dan lampiran pengalaman kerja oke untuk Mbak Anissa Savitri aduh Mbak ini kurangnya di judul subjeknya sama di deskripsinya ya biar lebih bagus lagi dirapikan ya dikasih deskripsi ini sama juga nih pasti orang yang melihat juga ini deskripsinya apa nih gak ada nih kosong jadi malas mau naik lihat ya oke lanjut Saipul Bahari Saipul Bahari bahari wah ada dua lamaran kerjaan ini ini lamaran kerjaan udah bagus ya oke cuman ini yang dituju itu bagian apa tidak tahu ya kita cek dalamnya dan tidak ada deskripsinya lagi sayang ya sayang banget mas ini gak ada deskripsinya saya gak bisa melihat sekilas tentang masnya data pribadi oke pendidikan oke dan pengalaman kerjanya ini aduh ini juga sama kayak tadi ya tidak menjelaskan dia tuh ngapain di bagian itu ya nah sebenarnya kalau menurut saya ini yang bagus tuh model seperti ini di pengalaman kerja soalnya apa nanti dia menyambung operator produksi terus kasih koma pekerjaannya jobdesknya itu ngapain aja dijabarin semua kayak gini sampai bahwa sampai selesai penjabatannya ya ini bagus kayak gini cuman kekurangnya dia gak mencantumkan jobdesk detailnya itu seperti apa bagiannya terus KTP oke dengan PWP ijasa surat keterangan lulus oke SKCK surat pengalaman kerja ada semua ya oke surat kesehatan oke untuk masa Eiffel Bahri ini kekurangannya hanya di subjek lamaran pekerjaan ini apa yang mau dituju mau lamaran jadi satpam atau jadi astronot kan gak ngerti ya kalau jadi astronot ini harusnya kasih strip astronot gitu ya terus deskripsinya dikasih dong dikasih data diri biar ketika buka itu seperti ini jadi gak perlu melihat attachment walaupun nanti juga tetap dilihat ya terus selanjutnya Trinuga ini Puja ini operator produksi ini juga sama kayak sebelumnya tidak ada subjek lamaran pekerjaan langsung bypass operator produksi 4 tahun gak ngaruh seperti itu ya ini di deskripsi udah bagus ya cuman kurang rapi aja kayak tadi si siapalah lupa Isna ini spasinya kurang kurang ya kurang ini kurang rapi aja udah masuk deskripsinya terus lampirannya kita cek standar ya data pribadi terus pendidikan formal terus pengalaman kerja aduh ini sama aja kekurangannya cuma data job listnya tuh gak ada ya kemudian KTP NPP SIMC IJASA dan lain sebagainya standar ya itu ada semua sama surat keterangan kerjanya oke untuk Mbak Trinugrah ini Puji Astuti ini kekurangannya mbaknya untuk email ini sama kayak sebelumnya tidak ada subjek tulisan lamaran kerja terus berlakunya baru operator produksi yang dituju ya untuk deskripsi sudah bagus kemudian di attachmentnya dia yang kurang cuma di detail job desknya saja oke kita lanjut yang lain gilang lagi hilang lagi ada banyak sekali Anissa Savitri tadi sudah belum Anissa Savitri oh ini sudah kemudian Muhammad Rizal nah ini sudah bagus ini kayak gini Muhammad Rizal terus subjeknya lamaran kerja operator produksi ini sudah bagus ini nah ini cocok ini sudah bagus ini ini saya suka saya suka kemungkinan tabuka itu gede ya misalnya dia pas lah lamaran kerja operator produksi dan deskripsinya ada ya deskripsinya ini sudah rapi kurang dikit rapinya ya gimana udah lumayan kita lihat padahal udah ngomong bagus gak ada attachmentnya lapi ya Thomas mas aduh 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 ini udah bagus cuman attachmentnya lupa dibawa aduh gimana Thomas saya ngeliatnya gimana ceritanya paling gak ada attachmentnya apa yang tadi KTP NPWP atau apa yang dibutuhin ya formalitasnya ini gak ada untuk mas Muhammad Rizal ini tolong diperbaiki attachmentnya dibuat itu penting sekali ya ini depan udah rapi lamaran kerja operator produksi deskripsinya ada hampirannya gak ada lagi ceritanya ya ganti nah ini Aisyah nah ini juga bagus ini kayak tadi Isna ini oh bukan oh sama nih Isna ini Aisyah ini udah bagus tadi yang ini jelek ini kenapa ini jadi ini bagus nih yang pertama ini Isna ini Aisyah lamaran pekerjaan operator produksi kita cek nah ini udah bagus ini deskripsinya ada hampirannya ada ini Mbak Isna ini harusnya yang emailnya kayak gini ya yang baru itu salah tadi kurang kurang pas bukan salah kurang pas oke yang selanjutnya Muhammad Rijal udah udah tata supriyadi surat lamaran pekerjaan OP oke lah oke udah bagus ya udah OP ini operator maksudnya terus deskripsinya udah oke terus kita lihat ininya ya ini sama aja ini ini packing nah makingnya itu apa making produksi plastik kemasan atau apa ya itu kurang detail harusnya dijabari job desknya itu lebih detail lagi lebih bagus jadi untuk jadi untuk ditempatkan dimana itu enak nanti kalau masuk di suatu bagian produksi ya ini KTP NPP udah seperti biasa ya formalitas lengkap next yang selanjutnya mana lagi mujilis teono ini juga bagus ini nama mujilis teono lamaran pekerjaan operator kita cek dalamnya waduh ini masnya kurang rapi mas aduh mas subjeknya bagus cuma di deskripsinya dia kurang rapi harusnya kasih spasi kasih jarak ini ini kayaknya copy paste ya dilihat dari ininya copy paste dari google kalau copy paste dari google gini nih dia enggak rata kanan enggak just tv ya rata kanan kiri ya ini udah lumayan cuman kurang rapi kita lihat attachmentnya sama kayak tadi basik ya ini kayaknya juga satu orang jasanya kali jasa bikin lamaran ini detailnya enggak ada kurang mas lengkap ya untuk mas mujilis minta minta tolong mas ini udah bagus nama lengkap udah subjeknya lamaran kerja yang di 7 operator terus ini deskripsinya kurang rapi aja sih menurut saya sama lampirannya di pengalaman kerjanya jobdesknya itu lebih didetailkan lagi oke lanjut ini ini apandi operator produksi nah ini kurang nih harusnya kasih ya lamaran pekerjaan enggak apa-apa ini operator produksi naik kepotong enggak masalah yang penting tahu maksudnya ya kita lihat oke lengkap deskripsinya bagus attachmentnya kayaknya sih sama ya nah ini ini bagus ini saya suka ini pendidikan bagus pengalaman kerja bagus ini lamaran pekerja saya dilihat teman-teman nama perusahaan bagian nama bekerja ini udah bagus PPIC warehouse laman kerja 2 tahun 2 tahun 10 bulan 4 bulan kehalian khusus komputer alat ukur alat angkut keterangan ini ya oh ini udah bagus nih job description mengontrol keluar masuk barang membuat planning produksi kontrol stop wah ini ini teman-teman ya tolong diperhatikan kalau bikin lamaran pekerjaan itu seperti ini ya ini saya suka seperti ini ini pasti ada kemungkinan saya panggil interview ya soalnya dia mendetailkan job desknya dia dari atas pengalaman kerjanya dia di PT apa bagiannya itu bagian apa divisi apa lama kerjaan berapa tahun berapa bulan terus keahlian khususnya dia ahli apa aja ya itu udah keren terus job desknya itu dijabarkan ini udah top asim nih ada kemungkinan bisa saya panggil walaupun di lamaran kerjanya itu gak sesuai cuma di job deskripsi ini saya lihat ini ya bisa masuk di bagian gudang ya di tempat perusahaan saya ya di kantor saya itu bisa kemungkinan bisa tak taruh di gudang soalnya apa dia bisa mengontrol keluar masuk barang membuat planning produksi kontrol stock dengan kelihatan jadi harus lihat wah ini orang udah pernah pengalaman nih dia kontrol stock kebetulan di kantor saya ini bisa buat kontrol stock ya di bagian gudangnya inventory kontrol dan sebagainya ini bagus teman-teman bisa contoh ya ini ya lamparan seperti ini ini kayaknya udah pengalaman juga ini jadi detailnya tuh gak usah lampirannya banyak-banyak yang penting deskripsinya ini detail seperti ini udah cukup nih profil pribadi priori wayat pendidikan wah ini bagus ini cocok lah ini 99 nilainya A plus oke kartu pelarga ini kayaknya sih orangnya udah terpengalaman ini ya dari 93 lahirannya oke bagus ini biasanya kalau di email teman-teman ini saya kasih bintang mana tadi dia ini ya ini nih ini kan tadi kan ya benar dia ini cuma dia kekurangannya ini di subjeknya ya lamaran gitu tapi udah perfect lah ini lah menurut saya saya kasih bintang biasanya kalau yang bagus formatnya enak dibaca dan mudah dipahami nah baru saya kasih bintang ada kemungkinan nanti saya panggil interview ketika butuh karyawan lagi oke lanjut lagi raya raya susah raya 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 atali lamaran produksi oke kita lihat halaman oke deskripsinya ini udah benar ya benar-benar ini subjeknya operator produksi atau accounting terus ini ya deskripsinya ada kita lihat 99 masih mudah banget live via atali nah ini untuk banyak kekurangannya seperti biasa ya pengalaman kerjanya disini kurang nah kalau untuk accounting nih saran saya untuk accounting atau yang lainnya juga bisa ya kalau semua kalian punya keahlian khusus microsoft office atau bisa alat ukur atau apapun pro clip atau lens packingnya tolong dicantumkan itu adalah nilai plus ya nilai plus buat lamar buat ngelamar di perusahaan ini kalau gini sumama dia jadi si staff accounting nah dia harus jabaran lagi dia ngerjain apa job desknya terus pernah pakai aplikasi apa di sistemnya itu lebih bagus lagi nah lainnya standar ya untuk mbak Rai ini udah bagus cuman kurang betul di pengalaman kerja oke lanjut ya mbak Rai udah nah ini ada lagi Fajar Arstu estimator HVAC kita cek ini untuk masnya adalah kurangnya di subjeknya subjeknya kurang lamaran terus deskripsinya terlalu pendek ya ampun ini kalau masnya bisa kalau bisa ya data dirinya yang diisi kita lihat dan dia pakai word masih pakai word kalau bisa mas untuk mas Fajar ini kalau bisa pakai pdf di convert jangan pakai word kita lihat dalamnya EWS Kartika nah ini cewek apa cowok subang 92 kali terus oke nah kok ada dua waduh ini kok dipas ini jangan-jangan apa dua orang mau apa ini jangan-jangan kakak adik ya mungkin ini mungkin satu tim ya nah ini pengalaman kerja nih lihat pengalaman kerja apartemen oke fair fighting nah ini sekilas sudah benar ya cuma kurang jobdesknya lagi dia drafternya tuh gambar di bagian apa pipingnya piping hitung apa penang hitung RAP tapi itu gak ada ya dan gak ada lampiran lebihnya lagi di EWS Fajar namanya juga drafter kayak gitu kalau bisa ini untuk masnya ini mas Fajar untuk pengalaman kerja lebih detail lagi jobdesknya ya biar apalagi engineer engineer itu kalau bisa lebih detail lagi ini engineer yang ditambahin strip engineer itu kan deskripsinya juga yang pun pendek amat mas pendek ini tambahin lagi kemudian di RAR aduh sebenarnya malas aku buka kalau bisa mas kalau bisa ya ini kalau ngasih attachment kalau bisa PDF aja PDF jadiin satu itu jelas ya kalau RAR gini takutnya kalau pas buka di HP itu gak ada aplikasi ekstrak RAR nya itu gak bisa dibuka sayang ya saya berhubung malas bukanya yaudahlah next aja nanti terus yang selanjutnya dininur lainnya lamaran pekerjaan ini udah lumayan cuman dia bagian apa gak ngerti wah ini rapi nih lumayan lah cari ingin juga bumi oke kita lihat udah benar oke nah ini seles marketing nah ini harusnya sama kayak sebelum sebelumnya ya pengalaman kerjanya tidak ada job desknya tolong untuk mbak siapa ini namanya dini kalau bisa didetailkan lagi untuk job desknya nanti biar enak mau ditempatkan di posisi mana itu enak ya udah ada job desknya pernah dimana pernah dimana pernah pegang apa seperti itu oke itu aja teman-teman ya ternyata sudah habis untuk part 1 nanti kita bikin video part selanjutnya ya untuk hari ini cukup ya untuk emailnya yang masuk saya review jadi intinya teman-teman intinya dari email yang baik itu baik dan benar itu menurut saya pribadi sebagai adi saya pribadi loh ya kalau adi lain gak tau kalau menurut saya pribadi itu yang pertama dari namanya nama email yang jelas nama email itu harus nama asli nama lengkap kalau bisa kalau bisa nama lengkapnya panjang ya dua kata lah kayak tadi gilang faturahman itu udah bagus terus subjeknya subjeknya itu apa jangan langsung lama terus operator produksi nah males loh ngeliat mending dikasih tambahan lamaran pekerjaan bagiannya apa semua bagian admin lamaran pekerjaan strip admin oke terus deskripsinya deskripsinya tuh diisi jangan di kosong kompong-kompong gitu ya sayangnya males mau baca ini deskripsinya mana nih dia mau ngapain kan seperti itu deskripsi jangan di kosongi minimal kasih data diri lah terus attachment attachment ya formalitasnya semua jasa adalah sebagiannya KTP MPP ya terus di bagian tadi ada salah satu yang bagus itu saya lupa namanya kayak tadi mas Denny apaan ini bagus banget ya bagus banget dia di apa namanya attachmentnya itu simple tapi detail itu loh dari data pribadi sekolah terus pengalaman itu lengkap ya tolong diutamakan itunya ya contoh tadi yang di mas Apandi ini bagiannya bagian PPIC dia berapa tahun berapa bulan terus dibawahnya lagi dia pernah megang alat ukur apa ya yang pernah dipakai terus microsoft office yang bisa dipegang gitu terus dibawahnya lagi job desknya apa yang pernah dipegang dia semua mengontrol dokumen atau mengukur atau cek stok itu harus dicantumkan biar apa biar nanti HRD itu melihat oh ini cocok nih buat orang gudang nih bisa nih besok panggil interview seperti itu loh teman-teman jadi kalau bisa dirapikan lagi untuk teman-teman yang baru lulus sekolah belum terbiasa ngelamar pakai email usahakan detail seperti itu ya biar semua HRD itu sekali melihat email masuk itu langsung dilirik itu langsung dibuka oh bagus nih seperti itu kalau seperti yang tadi itu cuma lamaran terus gak ada attachmentnya nah boning saya mah malas melihat bukannya gimana gimana ya mending melihat yang lainnya seperti itu istilah kasarnya itu kurang pas gitu loh kan mau bertamu paling gak kan harus rapi seperti itu loh oke teman-teman kalau semua teman-teman ada tambahan atau ada pertanyaan silahkan di di kasih di kolom komentar ya tulis di kolom komentar perlusaran apa kritik atau tambahan lah buat yang masih apa namanya kurang paham sehingga ditinggalkan di komentar ya mungkin itu aja teman-teman nanti ada video part selanjutnya untuk membahas email ini ya kebetulan di email ini tadi ada satu contoh yang bagus semoga email-email semoga review email lamaran kerjaan ini bermanfaat kalau memang bermanfaat ya teman-teman silahkan like subscribe terus kasih komentar yang bagus-bagus ya biar kita merasa semangat bikin videonya seperti itu biar kalau ada yang baru-baru bikin email juga paham misalnya bermanfaatnya oke teman-teman itu ajalah ya udah kepanjangan kalau ada yang lain nanti bisa disampaikan di komentar terima kasih sudah menonton semoga terhibur dan bermanfaat sekali ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati